Ya yang saya khawatirkan justru dalam konteks sekarang ya karena ada kecenderungan leadership KPK itu kan terpersonifikasi ke satu pihak saja yang itu ada di ketua KPK dan kenapa sistem itu bisa diintervensi ya itu bisa kita lihat indikasinya misalnya dari kontroversi pemulangan misalnya apa salah satu penyidik dari kepolisian ya Rosa misalnya yang itu jelas sebenarnya by system itu dipertanyakan soal mekanismenya tata caranya padahal itu kan mekanisme sudah ada tapi toh tetap itu bolong juga begitu ya dalam kasus Rosa pertanyaannya apa sih motifnya kok tiba-tiba dipulangkan kok tiba-tiba dikembalikan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada nah ini adalah satu catatan dari kita untuk tetap menjaga supaya KPK itu memang didesain bekerja berdasarkan sistem bukan berdasarkan power satu pihak saja yang itu nantinya kedepan akan merusak institusi KPK sendiri nah indikasi-indikasi itu kan juga kemudian bisa terlihat dari misalnya dalam konteks penanganan kasus harun lah misalnya yang kita lihat dari luar justru pimpinan KPK itu kurang bergairah nih menangani kasusnya ya lesudara gitu ya bahkan mencari harun sendirikan sampai sekarang tidak ketemu gitu kemarin Mas Ali bilang katanya karena harun itu nggak punya akun medsos sehingga tidak sulit teridentifikasi beberapa hal yang terkait dengan kebijakan misalnya mendepi orang misalnya itu kan juga jadi pertanyaan kalau selama ini KPK jago sekali mencari orang mengendus orang dimanapun mereka ada kok sekarang harus minta bantuan masyarakat misalnya ini ini persoalan apa sih apakah memang persoalan teknis karena KPK nggak punya cukup kapasitas ya untuk mengejar mereka ini pertanyaannya siapa sih Harun ya apakah dia orang penting di Republik ini bukan apakah dia orang kuat di Republik ini tidak tapi kok sulit dicari gitu ya nah padahal reputasi KPK selama ini berbanding sebaliknya yang lari ke Kolombia pun bahkan yang di Kolombia aja bisa dikejar KPK punya alat yang canggih untuk mendeteksi orang ya dan lain-lain dan lain-lain dan yang menjadi juga kecurigaan publik adalah ketika misalnya penyidik KPK yang menangkap Harun di PT IKA itu tiba-tiba diperiksa urinnya oleh polisi nah berarti kan ini ada info yang bocor siapa yang membocorkan ya pasti ada yang membocorkan maksud sampling random kena dua orang itu ya padahal kalau kita bicara soal sampling random disitu banyak orang maksud ada di dua orang itu yang kemudian harus diperiksa urinnya supaya kemudian mendelay upaya untuk menangkap Harun misalnya jadi banyak indikasi-indikasi terbaru yang kita lihat justru ini menimbulkan pertanyaan besar di tingkat masyarakat apakah memang misalnya independensi KPK itu masih kuat dengan skema undang-undang yang baru dengan model seleksi yang kemarin terjadi ya tentu ini bukan wilayahnya Mas Ali juga untuk menjawab ya karena pasti Mas Ali pasti akan mengatakan ya kami tetap independen tetap independen dan itu kan tidak terjawab dalam konteks ketika tapi siapa tahu mau jawab nih kan ya pasti kan dikasih hak juga untuk menjawab tapi paling tidak indikasi-indikasi itu mencemaskan indikasi itu mencemaskan ya mencemaskan di era kepemimpinan sekarang di era kepemimpinan sekarang apalagi kan kalau kasus Harun ini ada kemudian lanjutannya dengan Hasto misalnya sebagai sekjen sudah disebutkan oleh salah satu tersangka itu uangnya dari Hasto misalnya mengakui sendiri gitu nah ini kan akhirnya ketika Harun tidak bisa ditangkap tidak bisa diambil oleh KPK pembuktian untuk ke atas juga menjadi susah